Intro Halo halo semuanya Selamat datang kembali di channel kesaingan Kalian semua tentunya di channel Beyond Gaming Selamat datang kembali semuanya Sudah lama sekali aku tidak bikin konten teman-teman Jadi untuk video kali ini aku bakal bahas tentang Reward dari hunting house terbaru di desa air Itu bossnya level 40 Namanya kalau gak salah Yeti ya teman-teman Nanti kita bakal review satu per satu Kira-kira bagus atau tidak ya Tapi sebelum mulai untuk kalian semua yang belum subscribe Aku saranin kalian untuk subscribe terlebih dahulu Supaya kalian gak ketinggalan dari konten-konten menarik Di channel Beyond Gaming teman-teman ya Sekali lagi aku Mengingatkan teman-teman bahwa Ketika kalian mau top up Kalian jangan lupa pakai kode Creator Beyond YT Biar kalian dapat Bonus tambahan sebanyak 5% Ya teman-teman Itu cukup ngebantu sekali kalian ya Ini contohnya 180 Berarti nanti 180 plus 5% Kalau kalian pakai kode Beyond YT Oke teman-teman Itu aku membantu kalian Supaya tetap cuan Dimanapun Kalian berada Oke teman-teman Langsung saja kita Kita bakal solo boss Lawan YT Guys ya Ini rilis Minggu lalu Kalau gak salah Ini kebetulan aku sudah 74 Jadi kita last game Pas banget nih Aku ada stamina 25 Sudah aku siapkan teman-teman Let's go Set Wrapping up Nah ini dia Kita bakal solo guys Aku menggunakan outfit Dan juga hair style terbaru Dari Tenopas season 2 Ya teman-teman ya Oke Untuk yang pertama Aku pastinya pakai ini dulu guys Ya aku ngebawa disperse anjir Lupa guys Ya semoga aman deh Ya teman-teman ya Semoga aman ya Aku lupa bawa disperse sumpah Hahaha Gak apa-apa guys Kita bakal pelan-pelan aja ya Karena biasanya kalau boss air tuh Agak ribet gitu lawannya guys Pertahanannya kuat Nice Jadi kita bakal banyak defendnya Nah kan Eh purification doang guys Jadi kita bisa santuy Waduh Abis lagi Nanti guys kita pakai Ini dulu ya Hujin blessing dulu ya Debuff resist Debuff clear Rapid cooldown Beuh Prison Tapi kita resist Karena kita debuff resist guys Inilah bagusnya Dua combo jutsu ini guys Mantap Biar Kita bisa pakai Ini lagi Nice Gitu guys Caranya guys Ini by the way Bossnya keren juga guys Dari bentuk dia Cara dia nyerang Keren 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 ya Cukup keren Aku Jujur suka ya Temen-temen ya GG webs gitu ya Kita tambahin satu lagi guys Pakai overdrive ini ya Nice Purify Bodo amat guys Kita tetap Hantam Pakai ini ya Badar 3.388 Sekali lagi Eh kita kan punya jutsu telor Lupa kita pakai guys Tadi lupa kita pakai coy Bentar ya Kita berarti pakai ini dulu Nice Kita lupa pakai tadi coy Nah Kita langsung defend aja guys Semoga sih menang ya temen-temen ya Udah mulai ketargetir ini guys Wah sisa satu guys Yaudah kita berarti basic attack aja ya Nice Apa santai Harusnya masih hidup sih Kalau dia critical kita kalah kayaknya guys Harusnya bawa magata masih mantep ini Oh aman ya Let's go Barrier Wah dia sisa basic attack Basic attack doang guys Santai guys Nice Lumayan sulit guys Kalau solo Karena Tebel banget dia punya Nyawa ya temen-temen Tuh Makanya ya cukup lama Cuma it's okay guys Kita pakai Ballistic kick dulu ya Ini Damagenya 641 Dengan tambahan bleeding dan overdrive kita jadinya cukup mantap ya Kita bakal kupas rewardnya sekarang guys Karena kita sudah menyelesaikan 75 kill dan disini kalian dapat banyak sekali hadiah guys Kita lihat dari bawah sampai atas Farming TC dengan gratis guys ya Tuh Rugi banget sih Kalau kalian gak mainan ya Ini Cuma ngasih tau aja guys Tapi udah sering sih aku inget dulu ya temen-temen Kalian rugi kalau mau main ya Jadi kalau kalian Mau main dari sekarang juga Ini adalah Waktu yang cocok Untuk kalian Join sekarang Untuk bermain Teno Jadi untuk kalian semua yang belum main Langsung saja Download gamenya Jalankan semua misinya Farming semua TC-nya Dan Pangkas habis semuanya guys ya Karena Teno adalah game Masa depan ya Oke Kita langsung Review satu persatu guys Untuk weapon Itu level 60 Oke Terus Ini ada sedikit animasi-animasi airnya Ayo ini by the way Aku kerjain Pedang ini tuh Bulan Desember Jadi ini adalah Project pedang yang Sedikit Terlupakan Karena Ternyata Waktu itu Kasusnya adalah Kita semua Lupa Dan Waktu itu Aku sudah ingatkan Bahwa kita masih punya Stock weapon elemental Enaknya buat apa Wah yaudah buat Hunting house level 40 Dan ini Hasilnya Temen-temen Nanti untuk level 60 Tunggu aja ya Ini yang desa api aja Belum keluar nih level 40 guys Adaannya keren-keren pokoknya ya Oke Oke jadi untuk hunting house itu Warangnya orange Ini Eh ntar dulu guys Mana desa air guys Sebentar ya Kita cari dulu Sebelah Mana dia Ini kan angin Oh ini dia Ini dia guys Oke Wih Baju winter Anjay Keren Ya pura-pura Gak tau nih Beyond Gaming Padahal dia yang bikin guys Oh anjir Keren cuy Keren 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 Kalo rambutnya Eh Harusnya pake ketu Cuma gak ada Kayaknya guys Anjir Keren juga ya Wah Cakep Ntar Kita ganti Hirstyle dulu kali guys Hirstyle nya Kita pake yang mana nih Oh anjir Keren banget Cuy Ntar guys Kita cari yang cocok ya Hirstyle nya ya Ini oke sih sebenernya Oke Anjir Gege cuy Tapi kayaknya kita pake ini Kalo gak ini deh Oh ini boleh deh Terus Kalo ininya diganti warna putih Bagus gak guys Ah Kontras ya Kurang kontras Nah Kayak gini nih Hitam putih Biru Beuh Cakep banget Temen-temen Oke ini Sebentar ya Aku bakal mulai bahas Dari Ini L Bahas ya temen-temen ya Jadi untuk Titelnya Kita itu Dapat Namanya Glacier Thamer Ini Tingkat Rarity nya Atau Kelangkaannya itu Di B Terus Disini ada Keterangannya Bahwa kita sudah Membunuh Yeti Terus kita Dapat Dan kita bisa Equip Jadi nanti disini Bakal ada Titelnya Untuk kalian semua Oke kita bahas Satu persatu ya Untuk Pedang Pedang ini Level 60 Damage nya 275 Disini disebutkan Mempunyai Akurasi Sebanyak 30% Ya Standar ya Temen-temen ya CP recovery nya Ini bagus Di angka 200 Dan juga Purify Chancenya Sebesar 8% Ini cocok banget Untuk kalian Comboin dengan Yang berbau-bau Purify Atau kalian User air Kalian bisa nih Pakai Yeti Blade Ya Ini kalau dibanding Sama ini Ini kan ada Purify 5% Walaupun Jauh lebih tinggi ya Dari akurasinya Ini perbandingannya Temen-temen ya Dari 23 Ke 30 Itu Lumayan Lumayan Tinggi Dari recovery nya Juga naik Dan juga Purify Chancenya Naik Apakah Ini Kalau Menurut Teori Beyond Gaming Di Hunter Level 60 Nanti Pasti Nambah 2% Lagi Jadi 10% Menurut kalian Gimana Anjay Oke Kita langsung Bahas Ke Back itemnya Disini Back itemnya Purify 9% Plus Recovery CP 100 Kalau Yang Level 40 Berapa Guys 7% 15 Kalau Ini 9% Nambahnya 2% Beuh Cakep Banget Tapi CP nya Nambahnya Banyak Guys Ini kan 15 Doang Ini 100 Bejir Keren Bet Ini Overall Dari segi Tampilan Aku suka Semua Especially Bajunya Aku suka Baju Baju Tipe Winter Apalagi Cool Bet Cuma Pakai Tiga Warna Jadi Warna Hitam Terus Ada Warna Putih Kebiruan Dan Juga Ada Aksen Metal Teman Teman Itu Bagus Bet Jadinya Oke Teman Teman Jadi Mungkin Segitu Dulu Untuk Video Review Untuk Kalian Semua Yang Suka Dengan Video Jangan Lupa Untuk Di Like Di Share Ke Teman Teman Kalian Untuk Kalian Yang Belum Bermain Teno Aku Saran Dari Sekarang Berulang Ulang Kali Aku Sudah Selalu Bilang Kalian Wajib Coba Karena Kalian Bakal Nyesel Kalau Tidak Coba Oke Terima kasih Yang Sudah Menonton Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Guys Thank you Semuanya Dan Bye Bye Bye